Saudara penyebab banjir bandang di kota batu terus menjadi polemik, mulai dari curah hujan tinggi hingga alih fungsi lahan. Belakangan, Perhutani akhirnya mengakui ada alih fungsi lahan yang terjadi di lahan milik Perhutani. Perhutani mengakui adanya peralian fungsi lahan yang awalnya adalah hutan. Lahan tersebut kini berubah menjadi lahan pertanian. Hal tersebut dikatakan Administratur Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Malang saat rapat koordinasi pengurangan resiko bencana di Kecamatan Bumi Aji. Menurut Perhutani KPH Malang, dalam pengelolaan lahan hutan ada tiga fungsi yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan ketiga adalah fungsi produksi. Yang terjadi di kota batu adanya lahan milik Perhutani yang beralih menjadi lahan pertanian masyarakat. Nah yang terjadi di sini adalah perlu kita identifikasi ulang bahwa di situ memang ada pengharapan lahan oleh teman-teman kita, masyarakat gitu ya, oleh untuk tanaman sayur-sayuran. Nah itu ada terjadi. Nah ini yang menjadi PR kita, nanti kita bekerjasama dengan desa, masyarakat, dan instansi semua di sini adalah untuk alih komoditi. Jangan tanaman semusir, tetapi tanaman tahunan. Dan sehingga akan memperkuat permukaan tanah yang akan mengurangi namanya runoff atau tanah yang terbawa oleh air. Yang nanti akan menjadi timbunan di hilirnya, itu yang penting. Lahan perhutani di kawasan kota batu sendiri ada sekitar 6.000 hektare. Luas tersebut terdiri dari 2.900 hektare hutan lindung dan sisanya hutan produksi. Pihak perhutani KB Hamalang menambahkan perlu adanya evaluasi terkait alih fungsi lahan, terlebih setelah adanya banjir bandang yang menerjang kota batu hingga menelan 7 korban jiwa. Dari Prasetyo, Kompas TV, Batu, Jawa Timur.